Mendekati hari raya, penjualan parsel semakin meningkat. Di Kabupaten Banjumas, Jawa Tengah, pengusaha parsel mengaku kewalahan melayani ribuan pesanan. Selain bagi-bagi parsel, lembaran juga identik dengan bagi-bagi angpau. Hal ini membuat munculnya para penjual angpau dadakan. Unita dan pekerjanya harus lembur untuk menyelesaikan pesanan parsel yang masuk. Ya, pengusaha parsel di wilayah Purwakerto, Kabupaten Banjumas, Jawa Tengah ini menggerakkan 12 tenaga kerja untuk mengerjakan parsel pesanan. Hingga dua pekan menjelang Indul Fitri, pesanan yang masuk sudah lebih dari 3.500 parsel. Dalam sehari, rumah produksi ini bisa membuat hingga 100 parsel. Kita tetap menjaga ya, menjaga kualitas dan ini sama pelanggan ya. Jadi, tepat waktu upayanya. Jadi, pekerjaan kita itu fleksibel. Jadi, waktu memang start dari jam 8, tapi nanti saat lembur itu tidak ditentukan lemburnya sampai jam berapa untuk pekerja ya. Harga parsel buatan rumah produksi milik Unita mulai dari Rp50.000 hingga Rp1.000.000 tergantung isi dan ukuran. Sejak beberapa hari terakhir, penjual amplop lebaran musiman muncul di setiap sudut pasar Cilengsi, Kabupaten Pokor, Jawa Barat. Setiap tahun, para pedagang dari luar Cilengsi sengaja datang untuk mencari rezeki dengan berjualan amplop lebaran. Termasuk OPIK, pria asal Lewiliang ini mengaku berjualan di pasar Cilengsi sejak selepas subuh hingga menjelang maghrib. OPIK mengaku penjualannya akan ramai 3 hari menjelang hari raya. Kalau saya sendiri ini hampir 2 jutaan. Hampir 2 jutaan. Nah, itu biasanya kalau setelah lebaran bisa dapat berapa? Ya, di sejarah 3,5. Tak hanya menetap di satu lokasi, para penjual amplop lebaran ini juga berkeliling pasar untuk menawarkan dagangannya. Tim Liputan, CNN Indonesia